Kita kembali lagi di Geek Friday yang dimana di Geek Friday ini gue bakal kasih kalian tuh Opini gue tentang hal-hal yang terjadi di industri game dalam satu minggu kebelakang Dan belakangan ini nih lumayan banyak berita-berita yang cukup menarik untuk kita bahas ya Dan itu membuat gue membuka pikiran jadi wah gitu Soalnya ya ada beberapa nama yang emang sebelum udah kena masalah kena masalah lagi dan kayak gak kapok-kapok gitu ya gue gak ngerti deh Yaudah lah ya Yaudah langsung aja kita mulai dari berita pertama itu soal Activision Asik kan Aduh Activision lagi Activision Blizzard kembali dapet tuntutan dari salah satu pegawainya Tuntutan yang sesama soal diskriminasi dan juga sexual harassment Baru dilaporin lagi Dan katanya ya dia tuh udah kerja sebagai senior administrative assistant dari tahun 2017 di IT department Dan ya yang dia laporin ini karena pemaksaan yang selama ini dia rasain gitu Dia disuruh minum alkohol Terus dia disuruh ikut game-game yang bisa dibilang 18 plus Maksudnya ya kayak ya game-game orang dewasa lah game-game table orang dewasa gitu yang bikin dia tuh guilty di hati gitu loh Dan padahal dia gak mau dan ini BTW dia ini cewek temen-temen dia baru ngelaporin Namanya itu jendo Dan ya itu dia dari Activision Blizzard ya kembali mendapatkan gugatan lagi dari salah satu bisa dibilang pekerjaannya Yang dimana tuh dia juga sempat komplain ke Activision sendiri Kalau misalnya supervisernya itu tuh apa ya bisa dibilang tuh bener-bener kayak ngecabulin dia gitu Terus keseringan minum-minuman alkohol Yang dimana hal-hal itu tuh malah ditranslasin sebagai ya ini cara si supervisor lo supaya lebih deket sama lo yang sebenernya Cara mendekati macam apa kayak gitu yang harus maksa ikut main game cabul Terus minum-minuman alkohol yang padahal dia juga gak mau minum sebenernya gitu Jadi intinya Begitulah yang dia rasain dan selama ini dia diem Karena dia dipaksa sama supervisernya atau bisa dibilang dari Activision Blizzardnya Karena takutnya Kalau misalnya sampai hal itu keluar Kata-kata tersebut keluar dari perusahaan Takutnya tuh bisa ngancur reputasi dari Activision Blizzardnya Makanya dia sama ini diem Dan akhirnya sekarang dia pun akhirnya angkat suara Soal hal yang dia rasain selama dia bekerja di Activision Blizzard semenjak tahun 2017 itu Kayak gitu Ya Gue gak tau ya Ya walaupun sekarang kita udah lihat masa cerahnya Activision Blizzard ya yang Notabene nya bakal segera dibeli sama Microsoft di tahun depan Jadi kita lihat aja perubahan macam apa yang bakal dibawa Microsoft ke dalam si Activision Blizzard ini Semoga membawa hal yang baik juga Semoga temen-temen developer Temen-temen marketing dan segala macem yang ada di Activision Blizzard itu Bisa mempunyai Apa ya lingkungan kerja yang jauh lebih baik gitu ke depannya setelah Merging sama si Microsoft Soalnya kan semenjak kejadian ini kan makin banyak aja tuh perusahaan-perusahaan dan developer-developer game yang Ibarat ketahuan kalau misalnya punya toxic environment di dalam perusahaannya Kayak misalnya kemarin itu si yang bikin Beyond Two Souls Heavy Rain itu juga kena sampai game Star Wars yang Eclipse itu harus diundur sampai tahun 2023 Eh sampai tahun 2027 ya kalau gak salah ya pengunduran yang cukup lama jadi kita gak tau Mudah-mudahan aja setelah kejadian yang cukup fatal dari Activision Blizzard dan beberapa developer lain ya kayak sempat Ubisoft juga Kali ini semoga bisa membawa pelajaran yang baik ya kepada para developernya supaya perusahaannya juga jauh lebih nyaman untuk para pekerjanya Dan kita sebagai gamer yang notabene nya mendukung perusahaan tersebut mendukung satu developer juga bisa kasih saran yang lebih baik juga gitu Dan tentunya semoga jadi lebih baik lagi ya setelah masalah-masalah ini terlewati gitu ya Oke itu dia kalau misalnya di Activision Blizzard ya emang gak ada abis-abisnya lagi-lagi Sangat disayangkan sih menurut gue gue kira tuh setelah kemarin tuh udah kebuka semua ya udah ternyata ada lagi pelaporan baru yang Baru dikasih tahu gitu ya semoga udah lah ya Terus ini menarik nih kan beberapa waktu kebelakang ini kita baru tahu kalau misalnya Microsoft kena cyber attack Nvidia kena cyber attack Ubisoft juga kena cyber attack yang dimana diprakarsai sama grup bernama Lapsus Dollars ya gue gak tau nyebutnya gimana Baru-baru ini diketahuin ya ini gue lansir dari Bloomberg Para investigator tuh nemuin kalau misalnya serangan masif ke developer dan perusahaan-perusahaan teknologi gede ini Itu diprakarsai sama seorang anak berumur 16 tahun temen-temen Seorang anak berumur 16 tahun yang tinggal di rumah ibunya di Oxford UK United Kingdom England Shit lo bayangin ini anak udah sepinter apa sampai dia bisa berhasil ngehack servernya Ubisoft Microsoft sampai Nvidia Dan itu bukan serangan yang bisa dibilang kecil loh ini masih apa lumayan masih dan sempet bikin resah para usernya tentunya Reporter Bloomberg juga udah sempet mampir ke rumah si anak gitu ya yang sampai ngomong ke ibunya Dan ternyata si ibunya sendiri tuh gak tau kalo misalnya anaknya ini udah sempet ngebobol server Microsoft Nvidia sama Ubisoft gitu Yang sampai sekarang sebenernya belum secara publicly di announce gitu ya Sebenernya ini kita kayak ibarat dikasih tau syarat-syarat dikit gitu lah Dan ya itu dia dan menurut gue ini udah kayak apa ya suatu hal yang cukup mencengangkan Dan kita bisa lihat juga seberapa kuatnya internet di jaman sekarang temen-temen apalagi YouTube yang notabene nya mudah diakses sama kalian dan Bisa menjadi ladang informasi dan ladang belajar untuk hampir segala lini ya kayak semacam apa kayak segala lini mata kuliah gitu Ya jatohnya ya kayak gini jadinya maksud gue seorang anak umur 16 tahun gitu bisa memprakarsai group hacker yang nyerang perusahaan-perusahaan teknologi gede Ini jadi hal lucu sih maksud gua betapa apa ya internet itu sebenernya tetep punya good side sama bad side nya Yang dimana good side jadi tempat kita belajar untuk apapun mudah diakses kita bisa belajar banyak hal dari situ Tapi bad side nya banyak orang yang bisa apa ya bisa dibilang memanfaatkan untuk hal yang buruk gitu contohnya hacking segala macem Untuk carding misalnya ya untuk hal-hal yang bisa dibilang merusak komunitas dan juga ngerusak ekosistem lah Ya semoga sih ini cepet ditindak ya walaupun maksud gue gini loh ini anak berarti kan sebenernya punya potensi temen-temen 16 tahun dia udah bisa hacking segala macam sebenernya punya potensi mungkin setelah ditindak nantinya sama local law enforcement Itu mungkin dia bakal dapat pelatihan maybe atau bakal diajarin di sekolah khusus yang kemampuannya dia ini bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih positif gitu Mungkin dibawa untuk ngebantu dalam ya berbagai hal yang tentunya bisa meningkatkan sekuritas kita selama berselancar di internet Ya semoga aja ditindak dengan baik dan ini menurut gue adalah berita yang cukup fantastis ya Karena yang diserang juga tuh bukan perusahaan-perusahaan yang berskala kecil loh maksud gue Kayak Ubisoft, Nvidia, Microsoft yang notabene-nya udah sebuah raksasa di bidang teknologi seenggaknya sejauh ini Dan ketiga-tiganya juga ada berkecimpung di industri game dunia juga globally Dan Lapses ini tuh kalau gak salah kemarin dia yang ngeklaim kalau bertanggung jawab atas hacking yang ada di Nvidia Dan ngambil source code-nya dari DLSS Technology Lo bayangin kan jadi maksud gue ini bukan perkara kecil juga tapi memang perkara yang cukup besar sampai dia pengen ngambil source code DLSS gitu Jadi semoga bisa ditindak dengan benar dan si anak ini kemampuannya dialihin ke yang lebih positif Dan selanjutnya kita ke berita yang ringan-ringan dulu teman-teman Stranger of Paradise Final Fantasy Origin spin-off terbaru dari Square Enix Dengan Final Fantasy dan juga tim Ninja Ibarat Dark Souls atau Demon's Souls atau Elden Ring tapi versi Final Fantasy Menjadi game dengan penjualan terburuk keempat selama sejarah di Jepang Lo bayangin di Jepang loh Final Fantasy adalah salah satu franchise yang penjualannya tuh selalu terbaik Even the spin-off di Jepang Walaupun ada beberapa yang emang kurang bagus Tapi mostly gue bilang itu di Jepang bagus Dan hal ini tentu adalah suatu pukulan keras lagi Lagi-lagi buat Square Enix maksud gue Udah cukup maksud gue Kayak yang gue bilang di Geek Friday pertama Kalau misalnya di Geek Friday pertama kedua Geek Friday pertama ya Kalau misalnya udah sangat cukup Square Enix untuk mencoba pasar maksud gue Dia udah harus fokus ke franchise-franchise utamanya yang emang udah jelas jalannya Udah jelas targetnya juga Yang notabene-nya timnya juga tim utamanya gitu Walaupun tim Ninja bukan berarti jelek Maksud gue kalau misalnya kita ngeliat dan kita nge-breakdown si Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Ini adalah sebuah game yang di-recreate Sama tim Ninja Dari sistem Nioh mereka maksud gue Dan ya kalian bisa ngerasain familiarity yang ada di game Nioh Di dalam Stranger of Paradise gitu Dan maksud gue jadi ibarat kayak riskin doang ke Final Fantasy Nah itu yang gue sangat sayangkan Mending talentanya si tim Ninja ini dibikin aja Satu game-nya Nioh baru atau franchise baru yang Ya emang kemampuannya si tim Ninja gitu ngerti gak Gak perlu lu pake bawa-bawa nama Final Fantasy Atau ya itulah jadi spin-offnya Final Fantasy Kan udah gue bilang Kalau misalnya ini game cuma dinamain Stranger of Paradise doang Dan gak ada bawa embel-embel Final Fantasy mungkin bakal oke-oke aja Dan mungkin akan mendapatkan fansnya sendiri Tapi kalau misalnya dengan dia ngebawa-bawa Final Fantasy Si ekspektasi orang jadi tinggi Dan ekspektasi orang jadi tinggi orang jadi pengen beli Orang pengen beli orang mainin Terus kecewa Dan itu menghasilkan review buruk Kata-kata buruk buat gamenya yang tentunya Itu bakal limpa ke reputasi dari sang developer Dan juga publishernya Gitu maksud gue Terlebih kepada franchise-nya juga takutnya Itu loh maksud gue Jadi sangat disayangkan banget Kenapa mereka pengen tetep Apa ya bisa dibilang nyoba pasar segala macem Menurut gue udah cukup waktunya Mereka berhenti dulu Untuk sementara waktu nyoba pasar Dan fokus ke title-title utama mereka Atau bisa dibilang franchise utamanya mereka Yang udah cukup lama ke hold Maksud gue Dan karena seperti yang kita tau Beberapa tahun kebelakang ini Square Enix lagi banyak gagal Lagi banyak off-nya banget Jadi let's see Apa yang bakal dilakuin sama Square Enix Terlebih lagi pukulan cukup keras juga Karena Babylon kemarin juga gagal juga hitungannya Walaupun sama mereka tetep mau diperjuangin Jadi kita lihat aja bakal sampai kemana nih Sisi Square Enix geraknya gitu ya Oke kita lanjut ke berita selanjutnya Soal Ghostwire Tokyo Game yang lagi cukup ramai Yang bisa dibilang mediocre Gak terlalu mendapatkan review yang baik-baik banget juga Tapi gak buruk juga Ya ada di tengah-tengah lah Ini soal si Ikumi Nakamura Yang bergerak sebagai creative director Dari si Ghostwire Tokyo Ya buat kalian yang gak tau Ikumi Nakamura ini Dia dulu kerja di Platinum buat Bayonetta Sama dia juga yang gerak di Oh iya Capcom Okami Jadi dia ini kan seperti yang kita tau Keluar bahkan sebelum gamenya itu rilis Si Ikumi Nakamura Dan dia ini Keluar Menyatakan kalau misalnya dia keluar Karena dia gak suka sama feel kerja yang ada di Tango Gameworks Yang which is besutannya si Shinji Mikami Katanya Budaya kerja yang ada di Tango Gameworks Field kerja yang ada di Tango Gameworks Itu bikin dia Apa ya Ngerasa Gak enak aja gitu Jadi dia memutuskan keluar Dan membuat Studio nya sendiri yaitu Unseen Yang kemarin baru ngerilis Bisa dibilang t-shirt gamenya terbaru Yang cukup absurd juga konsepnya Jadi kita liat aja Ikumi ya Dan Yang jadi permasalahan sekarang adalah Si Ikumi Nakamura ini Di kreditnya tuh Di kredit dari game Ghostwire Tokyo tuh Bener-bener sedikit banget Ibarat Kayak gak dihargain sama Tim developer dibalik Ghostwire Tokyo nya sendiri Barengan sama Naoki Katakai Yang gak lama juga umurnya di Tango Gameworks dia keluar juga Dengan alasan yang Gak jauh berbeda sama Ikumi Ya ini jadi Apa ya Jadi Pembicaraan cukup hangat Di kalangan developer Sama Industri Apa Penggiat industri game gitu Kalau misalnya Biarpun Si developer ini keluar Mereka tuh tetap harus dihargain Secara serius Di kredit title dari gamenya Dan ini yang gak dilakuin Sama Tango Gameworks Sama Tango Gameworks Itu yang Jadi Perbincangan cukup hangat Di kalangan developer Sama penggiat industri Sejauh ini Karena berkaitan sama IGDA guidelines Yang Buat kalian yang gak tau IGDA itu Adalah International Game Developer Association Guidelines gitu ya Yang Mau gimana pun Mau itu developer keluar Mau itu developer meninggal Atau semacamnya Tetap harus Di kredit secara benar Dan ini Si Naoki Si Ikumi ini nih Kayak kesana tuh Kayak Yaudah angin lalu aja Padahal dia kan seorang Creative director Yang emang udah cukup lama juga Berkecimpung Di industri game Dan buat mereka Si Tango Gameworks ini Bisa dibilang Gak menempatkan Ikumi Sebagai credit title Yang bener gitu Di dalam Game nya Dia tuh Kayak Lo bayangin Dari Dari end credit Yang ngeroll Hampir 10 menit Maybe Itu dia baru muncul Ketika 9 menit Itu dia baru muncul Kayak gitu Jadi ini Apa ya Mungkin buat gamer Kayak kita Kita gak ngerti Buat kita Yang penting Oh iya ini ada Si Ikumi Nakamura Tapi buat mereka Para developer Para penggiat industri Hal ini cukup serius Karena kesannya kayak Oke This is weird Maksud gue Kalaupun Mereka keluar Seharusnya Tetap dihargain Jasa-jasanya Karena mau gimana pun Ada campur tangannya Si Ikumi Nakamura Di dalam game nya Ghostwire Kayak gitu Itu yang jadi perbincangan Tapi Kalo menurut gue pribadi Betul Karena Gimana ya teman-teman Apapun karya yang kalian lakuin Event itu kalian gak selesai Event kalian itu Cuma sampai setengah jalan Misalnya Karena berbagai hal Tentunya Gak cuma karena keluar Atau segala macem Itu kalian tetap Harus mempunyai Kredit yang In-depth Di dalam Development Satu karya tersebut Kalian tetap Mempunyai Apa ya Ibarat Kalo misalnya kita ngomongin Kayak analogi guru Kayak tanda jasa loh Disitu Karena ya dia udah Udah sempet Menuangkan Menuangkan Waktunya Yang tentunya berharga Dengan segala ilmu Yang dia punya Di ranah Industri game Di dalam satu game Tersebut Yang Which is Ghostwire Tokyo Dan hal ini Yang Bisa dibilang Gak dilakuin Sama Tango Gameworks Dengan baik Walaupun Walaupun Tetap Walaupun tetap Ditaro Tapi Cuma Ya udah Kecil Udah gitu Baru muncul Setelah hampir Sembilan menit Lebih Itu yang Gak di Apa ya Gak digubris Dengan baik Sama si Ghostwire Tokyo Dan juga Tango Gameworks Dan ini hal yang Bisa dibilang Apa ya Cukup disayangkan Sama IGDA Sama Tango Gameworks Dan Walaupun sih Si Iku Minakamura Juga gak ambil pusing Sebenarnya teman-teman Tapi Buat Asosiasi Game developer Hal ini Kurang Apa ya Kurang baik Gitu Di mata mereka Jadi ya Semoga Hal ini gak berlarut-larut Gak sampai masalah gede Semoga ini Kayak cuma teguran Buat Tango Gameworks Supaya Supaya Kedepannya itu Bisa Apa ya Bisa mengkredit Orang Yang Tentunya Punya andil Di dalam game Yang mereka buat Lebih baik lagi Kedepannya Dan intinya Teman-teman Sekali lagi Gue mau kasih Tau ke kalian Kredit dari satu game Itu penting Dan Kalau bisa Setelah kalian Tamatin gamenya Atau Misalnya kalian Nonton film Atau kalian Pokoknya semua karya Kalau bisa Kalian Pantengin Gue tau Seberapa Membosankannya End Credit Gue tau Gue tau seberapa Mengesalkannya Credit Title Tapi Dengan cara Kalian nonton Credit Title Itu Dari awal Sampai akhir Sampai kalian Liat Misalnya Copyright LCC Segala macem Itu Itu Udah Apa ya Buat gue Sebagai gamer Dan pandangan gue Sebagai gamer Itu adalah Selain kalian Mainin gamenya Itu Udah menjadi Apresiasi Tertinggi kalian Terhadap game developer Yang buat Game yang kalian Mainin Dan Ini juga ya Berita ringan Ini soal A Space for the Unbound Game yang Gue udah tunggu Tunggu Game Story Dari Toge Production Akhirnya Udah Ngasih Ini ya temennya Ngasih Fix Platform Mereka bakal Dateng Dan juga Ngasih Indikasi Official Untuk rilis Di tahun 2022 ini Tapi masih belum ada Bulannya Masih belum ada Tanggalnya Jadi mari kita Tunggu aja Kira-kira Bakal kapan Rilisnya Atau udah deh Udah update ya Ya gak tau deh Nanti kalo misal pun udah update Nanti kan bakal keliatan Di layarnya temen-temen ya Ya ini emang game Yang udah gue cukup tunggu Sejak lama banget Karena gue tertarik Banget Sama cerita Yang mau coba Dibangun Sama Space for the Unbound ini Semoga aja menarik Dan semoga Sesuai Sama ekspektasi gue Gue emang gak naruh tinggi banget Karena Ya gue belajar itu ya Gue gak mau naruh ekspektasinya Terlalu tinggi Pada satu game Tapi Kalo misalnya ngomongin Excited atau enggak Gue excited banget Sama si Space for the Unbound Gitu Dan kita Berlari lagi ya Ke berita GT7 Yang Didapet Dan Yang mendapatkan Bomb review Dari para user Sampai Nyentuh di rating 1,6 Kalau gak salah 1,6 Terakhir Kenapa sih Mereka bisa Tiba-tiba Kena bomb review Hal ini simple Temen-temen Semuanya Berawal dari Patch update Yang bikin Servernya Offline Selama 24 jam Itu pertama Kedua Kedua Reward Reward dari Tiap Race Yang kalian lakuin Itu diperkecil Jadi ibarat Tiap race Yang kalian lakuin Itu udah gak rewarding Sama sekali Buat para veteran Itu pun Approve ya Mereka sampai ngomong Ini mah udah gak rewarding Sama sekali Dan mereka kayak Maksa kita untuk Top up Ibarat Supaya bisa dapetin Mobil Mobil rare Legendary gitu Tapi kalau misalnya Dari segi Team developer GT7 ya Mereka bilang Hal ini adalah Supaya Mobil-mobil rare Mobil-mobil legendary Yang kalian dapetin Itu mempunyai Kesan yang Jauh lebih rare lagi Dan jauh lebih Legendary lagi Jadi Apa ya Hard work Yang kalian lakuin Itu lebih kebayar Gitu Kayak Wih Mobil impian gue Segala macem Cuma kayaknya Hal ini yang gak Cocok sama Pemikiran kita Sebagai gamer Tentu Kalau misalnya kita Udah ngomongin game Yang cukup grinding Apalagi Harus online Gitu kan Semacam GT7 Gini Tentu akan cukup Menyakitkan hati kita Apalagi Maksud gue Di dalam satu Race GT7 Itu kan Tentunya Gak cuma Satu lab Dua lab Gitu-gitu doang Gak juga Terlebih lagi Belum dengan track-track Yang cukup panjang Dan banyak hal lagi Yang harus kita lakuin Menurut gue Dengan membuat Reward-nya itu Kecil Ataupun Gak worth it Itu adalah Satu gerakan Yang cukup buruk Dan ini Tentunya yang Apa ya Dirasakan oleh Para gamer Sampai mereka Merasa kecewa Dan akhirnya Melakukan review Bomb Kedalam Kedalam Apa ya Bisa dibilang Sistem rating Di Metacritic Untuk user score-nya Dari GT7 Ya kita lihat aja Kedepannya bakal gimana Gerakan dari GT7 Dan juga Playstation Tentunya Karena hal ini Bakal menjadi Pukulan keras juga Buat Masa depannya GT Bakal gimana Yang Notabene Sebenernya Secara review Bagus GT7 Cuma Karena semenjak patch ini Hal ini Jadi lumayan Kacau nih Jadi kontroversi Yang cukup keras Dikarangan Para player Dan juga Penggiat industrinya Kayak gitu Jadi kesannya Si developer ini Kayak Mau duit banget Gitu Kayak gitu Ya udah Kita lihat aja ya Nanti Kedepannya bakal gimana Dari Grand Turismo 7 Dan tambahan sedikit Itu kalo Misalnya Ubisoft Katanya lagi bikin Game terbarunya Prince of Persia Yang terinspirasi Dari Ori And The Blind Forest Berarti Kalo misalnya Kayak gitu Kita bakal Ngeliat lagi Gameplaynya Yang side scroller Platformer Dari Prince of Persia Yang Udah jelas Lebih ke arah Klasik Prince of Persia Berarti Jadi kita Gatau Bakal gimana Tentunya Apalagi yang Remasternya Bukan Ya mereka ngomong Remake Tapi gue lebih ngomong Ke remaster Ya remake lah Ya gak sih Lebih ke remaster Buat gue Ya intinya gitu Buat yang Prince of Persia Sense of Time aja Udah diundur Ampe kapan tau Bahkan kita ampe lupa Udah gak ada kabarnya Juga ini game 1 ya Sense of Time Remake ini Ya gue gak tau Bakal gimana Dengan si Prince of Persia Terbaru yang Terinspirasi dari Ori And The Blind Forest Ini bakal gimana Nanti Untuk si Eksekusinya Tapi semoga aja Baik dan Gak jadi Rumor Belaka lagi Gitu Karena dari yang Sense of Time remake aja Sampai sekarang Udah gak ada Kedengerannya sama sekali Beritanya Informasinya Udah gak ada Kayaknya seakan-akan Puff Menghilang aja gitu Ya udah Gitu aja sih Paling kalo misalnya Dari Ubisoft And ya Mungkin segitu aja temen-temen Untuk Kick Friday Hari ini Semoga Kalian Mendapatkan Insight baru Semoga kalian Semakin smart juga Sebagai gamer Menanggapi sesuatu Yang terjadi di industri Dan juga Game tertentu Gue harap Konten ini Bisa Jadi hal positif Untuk kalian Dan kalo misalnya Memang ada negatifnya Ya jangan diambil Dan sekali lagi Gue mau thank you banget Buat para member Yang ada Udah join ya Di Karya Karsa Membership Thank you banget Tentunya Video ini juga Terjadi berkat kalian Dan juga Support kalian juga Dan tentunya Support dari kalian semua Yang nonton Tenang aja temen-temen Gue bakal tetap Berterima kasih sama kalian Yang nonton Ape akhir juga Yang udah like Share dan juga subscribe Kalian gak harus Itu gak Apa ya Bisa dibilang Gak harus join yang Membership Gak harus Cuma kalo misalnya Memang kalian Tertarik untuk join membership Dan mendukung gue Secara langsung gitu And kalian mau dapet Benefit-benefit yang Menarik Itu langsung aja Bisa langsung Klik Link di deskripsi Di bawah Untuk join Dan liat perk-perk apa aja Dan juga tier-tiernya Oke Mantap Kalo gitu Sekali lagi Terima kasih Buat yang udah nonton Sampai akhir Thank you Yang udah like Share dan juga subscribe Kita akan ketemu lagi Di next Geek Friday Bye-bye guys Ciao